Oke baik kita akan praktek cara berhitungnya ya menggunakan metode Vingermatic itu ya Oke semuanya siap ya Oke sebelum kita lanjutkan kita akan perkenalan dengan konsep tangan kita ya Konsep tangan kita biasanya Bapak Ibu sekalian kalau menghitung itu sampai menghitung menggunakan 10 jarinya ini sampai angka berapa? Sampai angka 10 aja Misalnya ada soal tambah 25 tambah 24 kurangnya 31 caranya bagaimana Ibu? Gak boleh ditulis caranya bagaimana? Oh pinjam jari pinjam kaki kalau gak cukup pinjam tetangga tetangga gak cukup? Taman tetangga satu desa dipinjam semua Oke baik kita akan menggunakan konsepsi 10 tangan kita nanti untuk berhitung sampai angka 99 Loh kok bisa? Iya Kedua tangan kita akan kita pakai ya Nah tangan kanan akan digunakan untuk angka satuan dan tangan kiri akan kita gunakan untuk angka puluhan Puluhan bisa difahami Ibu? Oke bisa ya Tangan kanan untuk apa? Satuan Tangan kiri? Puluhan Tangan kanan? Satu satu Oke perhatikan ada lirik disitu Ibu ya Cara kita memperkenalkan konsepsi ini menggunakan pendekatan otak kanan Nah kita akan perkenalan dengan lagu Balonku Ada 5 Tapi kita rubah liriknya ya Oke siap-siap semuanya ya Udah bernyanyi nih belum mulai udah bernyanyi Oke saya contohkan dulu ya Abah-abahnya yaitu siap-siap berhitung Siapnya dua kali Ibu ya Siap-siap berhitung Bapak Ibu sekalian tangannya dikepalkan Kemudian bilang hap Kemudian langsung bernyanyi ya Oke saya contohkan dulu Siap-siap berhitung Tanganku ada dua Tangan kanan Satuan Tangan kiri puluhan Dua-dua digenggam Nah seperti itu ya Belum sudah dicontohkan sudah langsung bisa Oke sekali lagi Tapi yang lebih semangat lebih kompak ya Kita mulai Siap-siap berhitung Hap Tanganku ada dua Tangan kanan Satuan Tangan kiri puluhan Dua-dua digenggam Hap Oke tangan kanan untuk apa Ibu? Satu-satuan Tangan kiri puluhan Tangan kanan Satu-satuan Tangan kiri puluhan Oke sudah ya sudah hafal ya Oke baik selanjutnya Yaitu kita akan berkenalan dengan Cantolan angkanya Jadi kita itu namanya Seperti yang saya semakan di awal tadi Bahwasannya ada pendekatan antara otak kiri sama otak kanan Otak kirinya yaitu angka-angka ini Dan otak kanannya adalah Hal-hal benda-benda yang Sering dilihat oleh kita Ataupun dengan anak-anak Nah ini kita namakan dengan Tepuk angka Oke Tepuk angkanya Kita praktek juga Saya contohkan dulu ya Tepuk angkanya Satu-dua-tiga Tepuk angka Satu Sati Dua Gunting Tiga Garbu Empat Si kecil Yang paling kecil ya Kelingkingnya digoyang-goyangkan ya Bu ya Nah ini namanya si kecil Oke si kecil Lima Nah limanya seperti ini loh Jempol aja ya Lima-limanya ya Mulai sekarang limanya jempol aja Lima Si gendut Si gendut Enam Tis Tujuh Senapan Delapan Si keong Sembilan Kipas-kipas Bisa ya bu ya Oke Coba Sekarang Saya bagian Prok-prok-prok Gini aja ya Ibu sekalian Yang Memainkan Tepuk angkanya Oke kita mulai Semuanya siap-siap Sudah siap? Siap Konsentrasi Kok gak kompak jadinya Konsentrasi Konsentrasi Simulai Konsentrasi Konsentrasi Simulai Oke kita mulai Tepuk angka Satu Sati Dua Gunting Tiga Gabu Empat Si kecil Lima Si gendut Enam Sisto Tujuh Senapan Delapan Si keong Sembilan Kipas-kipas Oke sudah hafal bu ya Ini namanya medor cantolan Jadi sekali praktek langsung harus nyantol Oke Baik kita main tepat-tepat dulu Tadi si gendut angka berapa ibu? Lima Nah limanya kok gini tetepan Kan limanya gini jempol aja Oke si gendut angka lima Kalau pistol Tujuh Pistol Tujuh Senapan Oke Pistol tadi adalah angka Enam Kalau si keong Delapan Delapan Kalau kipas-kipas Sembilan Sembilan Kalau senapan Tujuh Tujuh Kalau si gendut Lima Kalau si kecil Empat Kalau garpu Tiga Bunting Dua Kipas-kipas Sembilan Si gendut Lima Paling hafal yang mana ibu? Gendut Kenapa? Ada masalah dengan gendut? Tujuh Oke Nah itu namanya metode cantolan ibu ya Biasanya hal seperti ini sangat efektif untuk diperkenalkan kepada siswa Nah mungkin bapak ibu bisa mempraktekan kita mungkin ya yang bapak ibu mengajar TK ketika lagi mengajar tentang angka boleh itu dengan divisualkan menggunakan benda-benda Biasanya kan seperti itu ya pendekatannya ibu ya Oke baik Sekarang lanjut kita praktek cara berhitungnya Oke Cara berhitungnya itu simple dan gampang kok ibu Kalau saya bilang buka Eh tambah berarti dibuka Kalau saya bilang kurangi berarti Ditutup Bisa difahami ya? Oke bisa ya? Oke baik semuanya Kita akan praktek cara berhitungnya Tadi kita sudah mengenal konsepnya Tangan kanan untuk satuan, tangan kiri untuk puluhan Serta angkanya kita juga sudah kenal Nah sekarang kita praktek berhitungnya Ya Oke abah-abahnya yaitu kalau saya bilang siap berhitung Jawabnya Hap Oke jawabnya Hap ya ibu ya Bukan siap Karena bukan latihan baris berbaris Oke Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Jangan lupa tangannya dikepalkan ya Siap berhitung? Hap Oke baik Cara yang pertama adalah Kalau saya bilang tambah satu Bapak ibu bilangnya Buka satu Sambil bilang buka satu Jarinya yang kanan dibuka Satu Bisa difahami ya? Kalau saya bilang tambah dua Berarti bapak ibu Buka dua Bilangnya juga buka dua Kalau saya bilang kurangi satu Tutup satu Oke kita mulai Siap berhitung? Hap Hap ibu ya Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Tambah satu Buka satu Tambah dua Buka dua Tambah satu Buka satu Oke jawab Hap Gimana ibu? Buka satu Buka satu Maksudnya Buka satu Buka dua Abis itu buka satu Gini lagi Kembali satu Buka satu Buka satu Buka satu ya Buka satu jari yang tangan kanan Tambah Tambah dua Buka dua berarti Satu dan dua Oke Tambah satu lagi Berarti buka satu jarinya Buka dua berarti jarinya dibuka dua ya Bukan terus buka dua gini ya Bisa dipahami ya Bisa Oke kita ulangi lagi Oke gak apa-apa Kita mulai Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Tambah dua Buka dua Tambah dua Kurangi tiga Tutup tiga Tambah dua Buka dua Oke jawab Tiga Tiga Gitu ya Coba lagi Siap berhitung Hap Tambah satu Buka satu Tambah satu Buka satu Tambah dua Buka dua Kurang empat Tutup tangan Tambah dua Buka dua Oke jawab Dua Dua Nah sekarang gantian tangan yang kiri Gunanya apa tangan kiri ibu? Tiga Puluhan Oke kalau saya bilang tambah sepuluh berarti Satu jari tangan kiri ya Kalau dua puluh berarti dua jari tangan kiri Bisa dipahami? Bisa Bisa kita mulai Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Tambah sepuluh Buka sepuluh Buka sepuluh Oke ulangi siap berhitung? Buka sepuluh Tambah sepuluh Buka sepuluh Tambah dua puluh Buka sepuluh Tambah sepuluh Buka sepuluh Buka sepuluh Oke jawab Empat puluh Empat puluh Bisa dipahami ya Bisa Sekali lagi Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Siap berhitung? Hap Tambah satu Buka sepuluh Tambah sepuluh Buka sepuluh Tambah dua puluh Buka dua puluh Tambah tiga oke jawab 34 bisa dipahami ya ada yang masih bingung kenapa ibu loading lama ya masih awal-awal ibu gak apa-apa biasanya kan jarinya agak sedikit kaku karena kan gak terbiasa buat ngitung biasanya buat perdapuran aja ya biar ngitungnya pakai kaku atur juga gini-gini ya oke sekarang selanjutnya biasanya pendekatan ini kalau sudah anak-anak sudah lancar ya sudah paham dengan konsepnya kita hilangkan bahasanya jadi bapak ibu nanti sekalian ketika ada soal langsung dibuka satu kalau misalnya buka satu ya tambah dua langsung dibuka dua jarinya tidak usah pakai buka dua oke kita mulai siap berhitung siap berhitung siap berhitung tambah satu buka satu kan gak pakai bahasa belum konsentrasi ya kita ulangi siap berhitung tambah satu tambah dua tambah satu kurangi tiga tambah dua tambah satu kurangi empat tambah dua tambah satu oke jawab tiga oke kita naikkan kecepatannya siap berhitung siap berhitung tambah dua tambah satu tambah satu kurangi dua kurangi dua tambah dua tambah satu tambah satu oke jawab naik lagi kecepatannya siap berhitung siap berhitung siap berhitung tambah dua tambah dua kurangi satu kurangi dua kurangi satu tambah dua tambah 2 oke jawab 4 oke kesempatan ya bu ya iya gak apa-apa ya coba tes aja tes konsentrasi harusnya emang pelan-pelan aja ya oke coba sekarang pelan-pelan dulu siap berhitung tambah 2 tambah 1 kurangi 3 tambah 2 tambah 1 oke jawab 4 kurang 1 ibu jawabnya 4 ya nah triknya seperti ini ibu ya kalau sudah 4 kurangi 3 berarti nutupnya dari kelingking ya 1 2 dan 3 jangan dari sini ya terus nanti jenengan tambah 1 gini jadinya jangan ya dikira nanti kampanye kita ibu ya oke bisa dipahami ya oke sekarang tangan kirinya pengen katanya oke sekarang tangan kiri ya berarti untuk apa tangan kiri untuk puluhan untuk puluhan kita mulai siap berhitung siap berhitung tambah 10 tambah 20 tambah 10 kurangi 30 tambah 10 tambah 20 oke jawab 40 40 kok jadi 40 ibu oke nah sekarang kita gabungkan kedua tangan kita ya oke tahapan yang pertama tahapan yang pertama kita pisah dulu mbak ibu ya yang puluhan-puluhan sama yang satuan-satuan konsentrasi ya tangan kanan dan tangan kiri kita akan kita pakai oke sudah siap? siap oke kan cuman siap gak perlu kalau siap berhitung baru jawabnya nah gitu berarti belum konsentrasi nih konsentrasinya hilang nih konsentrasi konsentrasi dimulai konsentrasi konsentrasi dimulai siap berhitung? siap berhitung? tambah 10 tambah 2 tambah 10 tambah 1 oke jawab 23 saya lihat 23 ibu sudah sampai sudah dibuka semua yaudah deh oke jawab aja ya kenapa ibu? yang tadi diulang ya kita ulang lah ibu mau saya lanjut tapi ibu siapa ibu? sudah sampai gini yaudah oke jawab aja ya nanti baru kita ulang lagi oke kita mulai lagi siap berhitung? siap siap berhitung? siap tambah 20 tambah 10 tambah 1 tambah 2 tambah 10 tambah 1 kurangi 20 kurangi 3 oke jawab 21 21 ya jawabannya bener 21 kak ada yang gini 21 21 ya oke ya gak salah emang gak salah bu ya kan bener nih 21 ya gak salah kok kita coba lagi siap berhitung? siap berhitung? tambah 20 tambah 1 tambah 10 tambah 3 tambah 10 kurangi 40 kurangi 3 oke jawab 1 kecepatan bu ya? 1 kenapa ibu? lo kebanyakan oke nah jawabannya 1 aja ya nah tahapan pertama kalau kita mau mengajar kepada siswa-siswi kita terutama untuk yang TK sama kelas 1 ya mungkin bisa diawali dari angka kecil dulu angka kecil itu berarti cuma 1, 2, 3, dan 4 sama 10, 20, 30, dan 40 oke ibu siap berhitung? siap berhitung? siap berhitung? siap tambah 12 buka 10 buka 2 10 ibu oh ya sudah? sambil saya koreksi deh kalau gitu yaudah sambil saya koreksi oke 12 sudah? tambah 22 tangan kiri 20 tangan kanan 2 sudah? sudah tambah 10 10 tangan kiri oke kurangi 23 tutup 20 tangan kiri tutup 3 tangan kanan berapa jawabannya? 21 21 ya 21 oke kita mulai lagi konsentrasi siap berhitung? siap siap berhitung? siap tambah 23 23 tambah 11 10 1 oke tambah 10 buka 10 kurangi 24 tutup 20 tutup 4 oke jawab 20 20 bisa di fahami? bisa apa perlu dinaikkan? ya ya katanya ya coba deh kan katanya sudah bisa oke insya Allah kita coba oke kita coba siap berhitung? siap berhitung? siap tambah 22 tambah 11 tambah 11 kurangi 23 tambah 21 oke jawab 42 42 oke jawabannya 42 ya ada yang berapa ibu? 42 42 42 kurang 1 pinjeminmu 42 ya semuanya 42 ya jawabannya 42 ada yang sampai nolah-nolah kanan-kiri kanan-kiri ini gak jarinya aja ternyata yang main ya tapi kepalanya juga ya oke baik-baik-baik baik sekarang coba kita latihan ya sebenarnya soal ini itu masuk di jurus zero istimewa nah disampingnya itu bu disamping modulnya ibu sekalian itu ada jurus zero istimewa loh yang tadi sederhana yang sekarang istimewa istimewanya apa ini istimewanya istimewanya yaitu pakai angka 5 tadi 5 itu namanya apa ibu? si gendut si gendut jadi nanti ketika ada tambah 5 berarti dibuka si gendutnya bisa difahami? bisa nah ini tahapannya masuk ke jurus zero istimewa oke siap untuk praktek? siap? siap oke siap ya kan siap bu belum siap berhitung siap berhitung? siap berhitung? siap berhitung? oke contoh soalnya di dalam modulnya ibu tambah 5 berarti akan dibuka jempolnya ya si gendutnya terus kalau tambah 2 berarti dibuka 1 2 nah berapa berarti jari kita? 7 7 ya bukan 3 lagi ya ini 7 oke contoh yang lain siap berhitung? tambah 8 nah tangan kan kan 8 ya 8 ini 8 ya kalau kemarin-kemarin ini nyebutnya 9 6, 7, 8, 9 nah sekarang diganti ya diganti 8 ada yang susah bentuk angka 8? dibantu meja aja ibu gini gini gak apa-apa ibunya gini ya bener sih 8 yang sebelah yang belakang bisa bentuk angka 8? bisa yang sebelah sini bisa? aku gak kena cendek yang depan bisa? depan? gak bisa nah dibantu tangan kiri dulu-bulu gak apa-apa nah kayak gitu boleh ya bisanya ibu gini oke oke baik baik gak apa-apa bu gini ya ada biasanya itu ada yang gak bisa angka 8 bu gini gak apa-apa gak apa-apa dah gak apa-apa dah gak apa-apa ya awal-awal kan gak boleh gak apa-apa ya oke kita coba siap berhitung? siap berhitung? tambah 2 tambah 2 tambah 5 berarti gak usah ditutup ya ibu ya tinggal dibuka jempolnya aja ibu tadi kan 4 tadi kan 4 ya terus tambah 5 berarti buka jempolnya aja berapa jawabannya ini? 9 bisa dipahami ya oke coba lagi siap berhitung? siap berhitung? tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 5 9 kurangi 7 kurangi 7 kurangi 7 tambah 5 tambah 1 oke jawab 8 8 8 nya gini ada yang 8 nya gini ada yang gini ada yang gini tapi jawabannya semuanya benar ya nah idealnya nutupnya dari sini ibu ya dari kelingkingnya jadi kalau ada apa-apa dari 9 kemudian dikurangi 7 berarti nutupnya dari sini ibu 5 6 dan 7 nutupnya dari situ ya oke jangan dari sini ya jangan dari 5 6 6 7 jangan ya ibu ya nanti kalau ada soal tambah 5 lagi tambah 1 lagi jadinya gini oke bisa dipahami ya nah ya